Meski Peggy alias Perong pelaku pembunuhan terhadap Vina Cirebon sudah ditangkap, nampaknya drama belum berakhir. Keluarga buronan 8 tahun itu berkilah bahwa polisi salah menangkap orang karena Peggy dinilai tidak bersalah. Belum lagi pihaknya menyebut jika Perong memiliki kepribadian yang baik hingga tidak mungkin melakukan perbuatan kecik tersebut. Ibu Perong Kartini habis-habisan membela dan membantah kelakuan anaknya yang diisukan publik. Ibu Peggy memuji anaknya yang soleh dan santun. Meski demikian, jejak digital mengungkap fakta yang berbeda. Menurut Kartini, anak pertamanya itu tidak pernah merokok apalagi meminum minuman keras. Bahkan, Peggy disebut tidak pernah meninggalkan sholat. Oleh karena itu, ibu Peggy meyakini bahwa sang anak tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Di sisi lain, pernyataan Kartini itu menjadi sorotan karena fakta sebaliknya terekam dari jejak digital Peggy. Dalam akun Facebooknya, Peggy pernah terlihat berfoto sembari merokok. Bahkan, foto tersebut diunggah pada tahun 2015 atau sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki. Banyak juga foto Peggy sedang kongko atau bernongkrong bersama teman-temannya. Peggy juga pernah memposting foto dengan sisya bersama teman-temannya yang lain. Selain itu, Peggy juga pernah memamerkan tato di tangan kanannya. Tato yang berada di bagian dalam tangannya itu bergambar bintang dan berwarna merah. Bahkan saat ditangkap polisi baru-baru ini, terlihat pada foto yang beredar jika Peggy memiliki cukup banyak tato.